Salah satu hal yang kini tengah menjadi sorotan adalah wasit yang akan memimpin laga Vietnam melawan Indonesia nanti. Wasit asal Iran Ali Reza Faghani dikabarkan akan memimpin laga yang berlangsung di Stadion Nasional Mai Bin Hana tersebut. Sosok Ali Reza Faghani dikenal sebagai salah satu wasit yang kerap menimbulkan kontroversi dalam beberapa keputusannya. Kepastian Ali Reza Faghani yang akan jadi wasit nanti didapat dari media asal Vietnam yang mengutip dari pengumuman AFC. Keputusan kontroversial teranyar wasit Ali Reza Faghani saat memimpin laga antara Irak melawan Jordania di Piala Asia Qatar. Ali Reza memberikan kartu kuning kedua kepada penyerang Irak Aymen Hussein karena dianggap selebrasi pura-pura makannya mengulur waktu. Yang mungkin akan membuat supporter tim Nas Indonesia was-was adalah fakta jika Vietnam kerap diuntungkan jika dipimpin wasit Ali Reza Faghani. Saat final lag kedua Piala AFF 2018 Vietnam menjamu Malaysia di Stadion Mai Bin Hanai. Vietnam menang dengan skor tipis 1-0. Skor agregat 3-2 membuat Vietnam menjuarai Piala AFF 2018. Kemudian saat Vietnam bertandingan melawan Jordania di babak 16 besar Piala Asia 2019. Vietnam berhasil lolos ke perempat final Piala Asia 2019 usai kalahkan Jordania melalui adu penalti. Sementara tim Nas Indonesia memiliki kenangan kurang menyenangkan ketika dipimpin Ali Reza Faghani. Kala itu tim Nas Indonesia kalah dari Tuan Rumah Malaysia dengan skor 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Sekedar informasi Ali Reza Faghani juga sempat menjadi wasit di Liga 1 Indonesia pada tahun 2017 lalu. Kompetisi Liga 1 Indonesia saat itu memang menggunakan wasit asing dan Ali Reza Faghani salah satunya. Ali Reza Faghani tercatat memimpin 6 pertandingan di Liga Indonesia saat itu. Liga 2 Indonesia saat itu memang terpat yang terpat yang terp føiler. Liga 1 Indonesia sesuatu academicinya menyebabkan fisik go ver. Volv ini se dumpingasi di Liga Indonesia.